Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di channel saya Faisal M Ini saya di kandang belakang ya lho Saya itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber saya dan teman-teman facebook saya Tentang pedetan yang 6.650.000 yang dapat 2 ekor itu Jadi itu saya belinya itu umur kurang dari 1 bulan ya lho Atau disini disebutnya pedet suson Ada yang kurang dari 10 hari Kalau yang betina itu yang kan 2 Jantan dan betina Kalau yang betina itu umur paling 7 harian lho Kurang bisa malah Itu saya susukan ya lho Ini induk tirinya yang ini Nah kemarin itu banyak yang bertanya dan memberi saran Pertanyaan itu gini Pedet seharga segitu dan umur segitu apa bisa hidup Saya jawab bisa Tapi dengan syarat bisa memeliharanya Yaitu dengan induk tiri seperti ini Atau disekim Kalau disekim itu beresiko Beresikonya tinggi Jadi saya sarankan pakai induk tiri seperti ini lebih aman Nah kemarin itu ada yang menyarankan saya Kalau panen pedetan mas Tolong di share di youtube dan facebook dulu sebelum dibawa ke pasar mas Nah itu sudah saya jalankan juga Itu kemarin saya share lewat Saya upload di youtube dan saya share di media sosial Medsos saya di facebook Alhamdulillah juga laku Kemarin yang jantan lakunya berapa Simak video sebelum video ini lho Itu saya jual harga segitu dan lakunya juga segitu lho Simak terus videonya dan jangan lupa subscribe lho Karena subscribe itu gratis Tekan tombol loncengnya lho Tekan tombol loncengnya ya lho Subscribe Karena subscribe itu gratis lho Nanti saya berbagi tips terus Untuk menambah channel ini untuk berkembang Terima kasih Kita lanjut ke pedetnya seperti apa Ini adalah kondisi pedetnya lho Kalau yang ini yang betina lho Ini betina FH nya Seperti itu lho Kita lihat ini pedet FH nya yang belakang ya lho Kalau yang depan ini kemarin dapat dari PT Belum saya review Kalau yang jantan adalah yang sebelah timur ini lho Nah yang ini Yang simental moncong Ini yang jantan Dan yang tengah ini adalah betina Makannya seperti apa mas? Makannya seperti ini Ini saya kasih ketela ya lho Ketela atau pohung Itu diparut Dan ditambah Racian lagi lho Ini pakannya kering ya Kalau yang ada air tag nya ini adalah dari salah satu PT Perahan Baru dapat kemarin lho Makannya seperti ini pedet-pedetan Yang mau saya sapeh lho Sudah mulai makan Ini Saya ambil video ini di tanggal 25 Agustus ya lho Seperti itu Kondisinya lho Makannya juga mulai Sudah lahap-lahap Karena sudah mendekati Sapeh lho Jadi kalau sudah mendekati sapeh itu Makannya sudah mulai Rosoh Atau lahap-lahap lho Mari kita coba keluarkan ya lho Biar terlihat pedetnya itu Yang dulu seharga 6.650.000 itu Jadinya seperti apa? Mari kita keluarkan lho Coba kita keluarkan seperti apa? Pedetannya Kita keluarkan Ini kondisi pedetnya di luar lho Yang timur itu yang FH Setina Dan yang barat ini adalah yang Simental Moncong Jantan ya lho Kondisinya seperti ini Ini pemeliharaannya dari Akhir puasa Akhir puasa itu saya beli ini Saya upload videonya waktu mau lebaran Kondisinya seperti ini lho Itu yang timur itu yang betina dan yang barat ini adalah yang pedetan jantan Itu kemarin belinya susun Ini mau saya jual waktu Sampai ya lho Kondisinya seperti ini lho Kondisinya seperti ini lho Kita coba lebih dekat ke yang betina lho Ke betina itu seperti apa Nah ini kondisi yang betina ya lho Ini bulunya itu agak Gondrong lho Kalau yang betina ini Karena yang betina ini mau saya pelihara sendiri Tidak saya jual Jadi susunya itu saya kasih Selebih sedikit lho Jadi saya kalahkan yang betina ini Yang saya susukan terlebih dahulu yang jantan Karena mau saya jual Kita coba lihat di kandang koloninya lho Nah kalau ini adalah kandang koloninya lho Jadi dua ekor Kalau yang ada airtagnya ini Baru masuk sekitar Tiga harian Karena baru dapat dari salah satu PT Di dekat kandang saya Itu juga betina juga lho Yang ada airtagnya Jadi saya campurkan karena seukuran lho Jadi tidak apa-apa Kalau satu ukuran itu Kondisinya Pedetnya seperti itu Bisa dilihat teman-teman Atau sedulur-sedulur semua Kondisinya seperti itu Ini yang jantan kemarin itu Sudah terjual ya lho Sudah terjual Seharga Lihat video kemarin lho Jadi nanti tahu Harganya berapa Ya lho Itu tadi sekilas videonya lho Yang jantan ini Sudah tidak ada Karena sudah saya Jual ya lho Yang jantan itu Untuk kalkulasinya Untung atau ruginya Di video selanjutnya Saya akan Rincikan lho Saya akan Rincikan Berapa keuntungannya Memelihara Pedet Soson Dijual Waktu Sapeh ya lho Ini sudah saya jual Yang jantan itu sudah Laku Ini tinggal yang petina Karena mau saya Pelihara sendiri lho Terima terus Channel Faisal M ini lho Nanti saya akan Selalu sharing Tentang Perjalanan Kandang Little Farm ini lho Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe Untuk mendukung Channel ini lho Jangan lupa Subscribe dan like lho Salam dari Lereng Gunung Merbabu Terima kasih telah Menonton video ini Sampai selesai Terima kasih lho